Al-Fatihah 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 Tema seputar hadis-hadis bermasalah Seputar ibadah Yang akan kita mulai hari ini Dengan pembahasan Hadis-hadis bermasalah Seputar Ramadan Ramadan Sudah mulai terbuka ya Sudah diambang Pintu ya Kita insya Allah akan Mengikuti Pengumuman Daripada pemerintah insya Allah Jadi mungkin kita mulai saja Kepada pembahasannya Apa-apa saja akhirnya Hadis yang bermasalah Seputar Ramadan Di sini kita akan Mengangkat beberapa hadis Barangkali nanti insya Allah kita akan Mengangkat Tiga tema Tiga tema Berarti ada beberapa hadis Dalam tiga tema ini Coba kita nanti menjelaskan Bagaimana sebenarnya Kualitas hadis-hadis yang 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 tiga Pembahasan ya Tiga tema Yang berkaitan dengan Seputar Ramadan ini Baik Yang pertama adalah Hadis yang berbunyi Sumu Tasehku Tasehku Yang artinya adalah Berpuasalah kamu Niscaya kamu akan Sehat Ini hadis ini Apa namanya Sering sekali Disampaikan oleh Para mubalik kita Ya Mungkin ya Mungkin Tanpa disadari Tanpa diketahui bahwa Sesungguhnya hadis ini Ternyata adalah Bermasalah Bermasalah hadisnya ternyata Cuman terlanjur Dipopulerkan Di Indonesia Sehingga banyak yang terjebak Untuk mengamalkannya Untuk mengamalkannya Dan menyebar luaskannya Kepada Masyarakat yang Luas Hadis itu adalah Sumu Tasehku Ada redaksi sanatnya Ini nanti kita akan Coba lihat ya Bagaimana Bagaimana kualitasnya Bagaimana pandangan Ulama terhadap Hadis ini ya Kita korek ya Kita akan kupas ya Kalau bahasa Sebagian orang Kita kuliti Kita kuliti Jadi demikian Sumu Tasehku Secara Apa namanya itu Secara Secara bahasa Indonesia Artinya adalah Puasalah kamu Maka kamu akan sehat Jadi hadis ini Ya memiliki Apa namanya itu Memiliki Pengertian bahwa Ibadah yang dilakukan Khususnya di ibadah Di bulan puasa Adalah Agar tubuh manusia itu Adalah lebih sehat Lebih sehat Nah Diharapkan Puasa Apa namanya itu Dapat meminimalisir Tumbuhnya berbagai penyakit Dalam tubuh kita Oleh karena Mungkin makanan Yang dikonsumsi Ya tidak bersih Mengandung racun Ya Atau mungkin Mengandung bahan-bahan kimia Oh bahan-bahan kimia Nah Kalau dikonsumsi Kalau makin dimakan Makin banyak penyakitnya Nah Maka Hadis ini Barangkali Sumu Tasehku Ya Upaya Meminimalisir Tumbuhnya Penyakit baru Di dalam tubuh kita Maka Berpuasa Ya Berpuasa Ada Melalui hadis ini adalah Sebagai salah satu upaya Untuk Mencegah penyakit Mencegah penyakit Sumu Tasehku Puasalah kamu Maka kamu akan sehat Walaupun mungkin nanti Coba kita Lihat dari Dari kacamata Dari sudut pandang lain Apakah benar Orang yang berpuasa Itu makin sehat Walaupun ternyata Memang benar Ya Benar Orang yang berpuasa Itu Semakin sehat Oleh karena Ditutup Berpintu Apa Peluang berkembangnya Virus Ya Ditutup Peluang berkembangnya Apa namanya itu Macam-macam penyakit Atau bahkan Orang yang berpuasa Semakin disiplin Makannya Ada makan sahur Kemudian ada juga Berbuka Jadi Semakin Disiplin Sudah ada waktunya Sudah ada waktunya Kita juga tidak tahu Apa yang sebenarnya Menjadi faktor Kenapa orang berpuasa itu Lebih sehat Tetapi bukan itu Yang menjadi Pokok pembahasan kita Bisa jadi Karena bisa jadi Orang yang berpuasa Nanti Memang lebih sehat Tetapi bukan itu Yang menjadi Pokok permasalahan kita Adalah Ini hadisnya Betul gak Disabdakan oleh Nabi Nah itu Permasalahan kita Baik Baik Tapi mungkin Kita Untuk mendengar Penjelasan lebih jauh lagi Untuk mengulit Lebih jauh lagi Mungkin kita berik dulu Baik Baik Sahabat keluarga muslim Tadi Sudah dijelaskan oleh Terkait dengan Permasalahan hadis ini Belum Belum masuk sebenarnya Tapi akan kita bahas Tadi sudah dijelaskan Mungkin secara ilmiah Hikmahnya Memang Kebanyakan Secara umum Orang-orang yang berpuasa Lebih sehat Dalam keadaannya Karena dia mengatur Pola makannya Secara hikmah Seperti itu Tapi akan kita bahas Terkait dengan Hadis ini Apakah hadis ini Bermasalah atau tidak Kita akan lanjutkan Setelah judah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Kajian Jawa Hadis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa'ala Alihi wa sahbihi wa ba'ala Ya Sahabat keluarga muslim Kita kembali lagi Di kajian ilmu hadis Ya seputar Hadis-hadis bermasalah Dan kita akan Masuki Hadis-hadis Yang bermasalah Ya seputar ibadah ya Masya Allah ya Nah insya Allah kita Akan membahas nih Tentang Hadis-hadis bermasalah Seputar ibadah Tadi kita telah dijelaskan Oleh Al-Ushad Tentang hadis yang pertama Yaitu Hadis yang berbunyi Sumu Tasihu Nah ini mungkin Perlu penjelasan yang lebih Dari Al-Ushad Tadi telah Kita dengarkan penjelasan Tentang terkait ilmiahnya Tapi Yang dipermasalahkan itu Hadisnya Nah hadisnya ini Hadis yang benar Apa enggak nih? Nah Hadis yang jelas Apa enggak nih? Yang perlu kita ikuti Atau tidak ya kan Nah mungkin Pada Al-Ushad Fahur Razi Hafizah Wata'ala Bisa dijelaskan kembali Dan kita lanjutkan Tafad al-Ushad Baik Jadi Tadi Bukan soal Apa namanya itu Bukan soal Kebenaran ya Isi hadis Isi hadis Ataupun Apa namanya itu Kebenaran Hadis ini Betul enggak ada Di lapangan Bagaimana efeknya Efek puasa Betul enggak Betul atau tidak Sanatnya ya Sati ya Maksudnya ya Tetapi Yang kita Permasalahkan disini Yang kita kaji disini Dari tinjauan Dari tinjauan Ilmu hadisnya Ya Dari tinjauan Jarah takadilnya Oleh karena Kita di dalam Kita Kita dilarang Menisebatkan sesuatu Kepada Rasulullah Yang sebenarnya Bukan dari Rasulullah Yang menkada ba'aliyya Muta'amidan Falitabawa Maka adahu minanar Barang siapa ya Barang siapa Yang berbuat Sebuah kebohongan Atas nama Nabi Maka Hendaklah dia Mempersiapkan tempatnya Di neraka Oleh karena Itu Ya Perlu antisipasi Perlu mewaspada Kita hati-hati Di dalam Menisbatkan sebuah hadis Kepada Rasulullah Yang ternyata Bukan Bukan berasal Daripada Rasulullah S.A.W Ya tanpa memandang Tanpa Apa namanya itu Tanpa memandang Apakah Hadis ini Benar atau tidak Ya Nah bukan itu Yang dipermasalahkan Sanatnya Dari tinjauan Sanatnya Ya Dimana sumbernya Betul tidak Ini Akurat Tidak Ya Disandarkan Kepada Rasulullah S.A.W Hadis yang kita Bawakan hari ini Salah satunya Adalah Sumu Tasihuh Puasalah kamu Maka kamu Akan sehat Ya Bagaimana pandangan Ulama hadis Terhadap hadis ini Mari coba Kita Uraikan Ya Beberapa Pernyataan Ulama Ya terkait Hadis ini Ada dua Kelompok Ya Ada dua Kelompok Ulama Yang Menilai Hadis ini Yang pertama Ada yang Menilainya Hadis ini adalah Hadis palsu Hadis palsu Ada yang Menilainya Hadis ini adalah Hadis yang Do'if Yang menilai Ya Di antara Ulama yang Memandang Hadis ini Sebagai hadis palsu Ialah Al-Imam Al-Imam Al-Soghani Ya Al-Imam Al-Soghani Begitu juga Dengan Al-Imam Al-Soghani Ya Al-Imam Al-Soghani Begitu juga Dengan Al-Imam Al-Fatani Al-Fatani Ya Jadi Tiga ulama ini Ya Tiga ulama ini Imam Al-Soghani Al-Soghani Dan Al-Fatani Beliau ini Memandang Ya Berpandangan Bahwa Status Atau kualitas Hadis Sumutasihuin Adalah hadis Riwayat palsu Riwayat palsu Ya Kemudian Ada Pandangan lain Ya Seperti Al-Imam Al-Iraqi Ya Begitu juga Dengan Al-Imam Al-Munawi Atau Al-Manawi Al-Manawi Begitu juga Dengan Al-Imam Al-Uqhani Ya Mereka ini Adalah pakar-pakar Hadis Ya Ya Juga Menilai hadis Ini adalah Hadis Do'if Ya Ya Tadi diatas Menilainya Sebagai hadis Palsu Kemudian Yang di bawah ini Menilainya Sebagai hadis Yang Do'if Do'if Baik Tetapi Mau hadis Palsu Ataupun hadis Do'if Tetap saja Hadis ini Bermasalah Tetap saja Hadis ini Bermasalah Tetapi Ada yang Menilainya Masalahnya Sudah serius Sampai Palsu Ada yang Menilainya Do'if Hanya lemah Sedikit Kemungkinan Hadis ini Bersumber Daripada Rasulullah S.W. Tidak bermasalah Lalu bagaimana Kualitasnya Sebenarnya Tadi ada Yang menilainya Palsu Kemudian ada Juga yang Menilainya Adalah Do'if Dari Penilaian Ulama Yang telah Disebutkan Sebelumnya Ini Tampak Ada dua Ada dua Pandangan Satu Menilainya Lemah Biasa Dan yang Satu Memandangnya Adalah Sampai Derajat Palsu Menurut Kaedah Jarah Takdil Menurut Kaedah Ulama Hadis Ketika Terjadi Kontradiksi Antara Penilaian Hadis Ada yang Menilainya Palsu Ada yang Menilainya Lemah Maka Yang diambil Adalah Yang terparah Yang terparah Yang paling buruk Dalam hal ini Adalah Hadis Palsu Kenapa demikian Oleh karena Karena Orang yang Melihat Kecacatan Lebih Maka berarti Informasi Lebih Maka Ucapannya Lebih Dapat Diterima Oleh karena Informasi Yang dia temukan Lebih Banyak Lebih Banyak Sehingga Dia berani Mengatakan Hadis ini Adalah Hadis Palsu Tidak Mungkin Seorang Ulama Mengatakan Hadis Ini Palsu Sampai Rawinya Itu adalah Pembohong Bisa Jadi Terdapat Di dalam Periwayat Periwayat Ini Adalah Terdapat Di dalamnya Periwayat Yang Pemalsu Hadis Wadda' Atau Hadis Atau Hadis Ini Tidak Tidak Memiliki Tidak Ditemukan Di Berbagai Sumber Kitab Hadis Hanya Lahir Begitu Saja Muncul Di permukaan Kemudian Dipopulirkan Oleh Orang-orang Tiba-tiba Menjadi Hadis Tetapi Setelah Ditelusuri Tidak Ditemukan Asal-usulnya Baik Hadis Ini Ditemukan Di dalam Kitab Al-Maudu'at Hadis Ini Bisa Ditemukan Di kitab Al-Maudu'at Al-Maudu'at Berarti Himpunan Hadis-hadis Palsu Bisa Ditemukan Hadis Ini Tetapi Ditemukan Dalam Kitab Al-Maudu'at Himpunan Hadis-hadis Palsu Bukan Himpunan Hadis-hadis Sohi Ini Menunjukkan Kalau Hadis Itu Ditemukan Dalam Kitab Himpunan Hadis-hadis Palsu Memang Berarti Palsu Jelas Jelas Itu Oke Itu Dengan Hadis Yang Pertama Yaitu Sumutasihu Ternyata Itu Hadis Yang Palsu Hadis Yang Palsu Walaupun Dari Redaksinya Kita Bisa Bilang Benar Secara Ilmiah Tapi Ternyata Walaupun Pada Kenyataannya Orang Yang Berpuasa Lebih Sehat Dibandingkan Orang Yang Banyak Makan Ternyata Yang Kita Lihat Dari Sisi Pro Penisbatannya Penisbatannya Kepada Rasul Rasul Itulah Mungkin Kita Lanjutkan Hadis Selanjutnya Ada pun Hadis Yang Selanjutnya Kita Anggap Tuntas Yang pertama Tadi Kemudian Ada Hadis Lain Yang Juga Sering Kita Temukan Di Lapangan Terutama Di Awal Ramadhan Sering Mubalik Kita Menyampaikan Apa Namanya Hadis Hadis Yang Sebenarnya Tak Dapat Dipertanggungjawabkan Tapi Populer Populer Ya Disebar Luaskan Luar biasa Yaitu Yang Temanya Adalah Yang Berkaitan Dengan Pembagian Ramadhan Menjadi Tiga Ramadhan Bulan Ramadhan Dibagi Kepada Tiga Yang Pertama Pertama Adalah Awalnya Rahmat Tengahnya Ampunan Ampunan Dan Ujungnya Bebas Dari Neraka Jadi Ini Ada Hadisnya Populer Ya Ya Ramadhan Dibagi Kepada Tiga Awalnya Rahmat Tengahnya Tengahnya Ampunan Malfiroh Kemudian Ujungnya Adalah Bebas Daripada Api Neraka Rahmat Malfiroh Dan Adalah Jadi ada Hadis Dari Dari Abu Hurairah Kita Langsung Bacakan Saja Redaksi Hadis Boleh Yang Bahasa Arab Sekaligus Artinya Boleh Baik Baca Ya Mungkin Bisa Terbaiki Baik Artinya Dari Abi Hurairah Dia berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Awal bulan Ramadhan Adalah Rahmat Pertengahannya Pengampunan Dan Akhirnya Adalah Pembebasan Dari Api Neraka Inilah Dia Hadis Ya Yang Cukup Populer Ya Khususnya Ini Di Awal Ramadhan Nanti Ini Panen Banyak Sekali Hadis Hadis Yang Apa Namanya Itu Hadis Ini Selalu Keluar Saya Beberapa Setiap Hampir Setiap Cerama Yang Kita Hadir Di Bulan Ramadhan Ini Hadis Selalu Dibawakan Selalu Dibawakan Itulah Dia Oleh Karena Perlu Kita Jelaskan Kepada Umat Ini Bagaimana Sebenarnya Kedudukan Hadis Ini Agar Agar Supaya Kita Mulai Tidak Mengapa Tidak Mengapa Kita Menyaring Kita Apa Menyeleksi Apa Yang Kita Dapatkan Dari Usah Usah Kita Tidak Mengapa Kita Seleksi Tidak Mengapa Kita Jaring Untuk Kemudian Kita Ambil Yang Baik Baiknya Ada 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 Buruk Yang Tidak Tidak Baik Tidak Mengapa Kita Tinggalkan Oleh Karena Misi Misi Kita Mencari Yang Lebih Baik Mencari Yang Lebih Baik Walaupun Di Dalamnya Terkandung Mungkin Ada Apa Namanya Itu Ada Kebaikan Ada Kebaikan Pada Mengambil Hadis Yang Pahal Ini Tetapi Lebih Banyak Buruknya Lebih Banyak Buruknya Tadi Sudah Dibacakan Ya Oleh Oleh Akhi Ya Hadis Abu Hurairah Romadon Itu Dibagi Kepada Tiga Tiga Sepuluh Pertama Sepuluh Pertama Itu Adalah Rahmat Jadi Turun Rahmat Rahmat Turun Jadi Perbanyak Disitu Berpuasa Beribadah Oleh Karena Rahmat Allah Sedang Turun Meliputi Kaum Muslimin Yang Berpuasa Ada Pun Yang Tidak Berpuasa Tidak Masuk Tidak Masuk Dalam Hadis Ini Nah Kemudian Sepuluh Sepuluh Bagian Kedua Berarti Dari Tanggal Sebelas Sampai Tanggal Dua 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 Sembilas Ya Iya Sembilas Sebelas Sampai Tanggal Dua 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 Dikatakan Maghfirah Maghfirah Ampunan Hari-hari Ampunan Diampuni Disitu Dosa-dosa Kemudian Yang ketiga Bagian paroh Ketiga itu Adalah Eh apuan Bertiga terakhir Ya Itu adalah Pembebasan Daripada Neraka Dari 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 Siksa Api Neraka Jadi Hadis ini menjelaskan Tentang Keutamaan Dan Keberkahan Bulan Puasa Bulan Ramadan Dimana Bulan itu Tadi Dibagi Kepada Tiga Bahagian Hadis ini Cukup Populer Cukup Populer Di Masyarakat Setiap Ramadan Tersebut Setiap Ramadan Hadis ini Sering Dibawakan Oleh Para Dai Dan Usad Usad Kita Sebagai Motivasi Sebagai Motivasi Bagi Kau Muslim Untuk Lebih Bersemangat Menunaikan Ibadah Puasa Ibadah Puasa Ini Permasalahan Dari Hadis ini Apa Apakah Dari Harinya Yang Ditentukan Atau Kalau Dari Dari Rewayat Pasti Kita Lihat Bermasalah Karena Disini Hadis-hadis Bermasalah Apakah Ada Permasalahan Dari Apa Namanya Penentuan Dari Hari Ini Atau Sebagian Mungkin Bisa Jelaskan Oke Baik Jadi Bagaimana Sebenarnya Pandangan Ulama Terhadap Hadis Ini Coba Kita Tinjau Dulu Dari Tinjauan Hadis Apa Komentar Ulama Kita Ulama Hadis Yang Memang Pakar Di Bidang Hadis Apa Yang Mereka Katakan Yang Pertama Adalah Al-Imam Al-Uqayli Al-Uqayli Beliau Mengatakan Hadis Ini Tidak Memiliki Asal Usul Tidak Memiliki Asal Usul Alias Palsu Hadis Ini Dikatakan Oleh Beliau Adalah Tidak Memiliki Asal Usul Kemudian Al-Imam Al-Albani Mengatakan Hadis Ini Adalah Mungkar Hadis Ini Adalah Mungkar Kemudian Imam Zahabi Mengatakan Hadis Ini Adalah Palsu Kemudian Juga Imam Abu Ishaq Al-Huwayni Seorang Masih hidup Sampai Sekarang Beliau Mengatakan Hadis Ini Adalah Batil Jadi Jelas Bahwa Hadis Yang Sering Dibawakan Oleh Yang Kita Dengarkan Di Masjid-masjid Ini Ternyata Adalah Hadis Bermasalah Paling Paling Baik Kualitasnya Adalah Lemah Sekali Paling Baik Paling Baik Paling Tinggi Nilainya Paling Maksimal Nilainya Adalah The Ifjiddan Kalau tidak Ada sebagian Ulama yang mengatakannya Adalah Palsu Seperti Imam Al-Qayli Dan Imam Az-Zahabi Mereka Berani Mengatakan Bahwa Hadis Ini Adalah Hadis Yang Palsu Jadi Oleh Karenanya Ini Merupakan Bagian Dari Koreksi Koreksi Terhadap Apa namanya Itu Terhadap Keilmuan Kita Dimana Pembagian Ramadan itu Ternyata Tidak memiliki Dasar Tidak memiliki Dasar yang Kuat Tidak memiliki Dasar yang Kuat Sama sekali Oleh karena Berpijak Kepada Hadis Palsu Berpijak Kepada Hadis Yang Minimal Do'if Jiddan Minimal Do'if Jiddan Do'if Jiddan Sebagai mana Kita ketahui Tidak bisa Dijadikan Sebagai Hujah Oleh karena Kedo'ifannya Sudah parah Tidak bisa Dijadikan Sebagai Hujah Ataupun Dalil agama Baik Tapi mungkin Bisa kita Lihat ya Ini memang Hadis yang Jelas ya Palsu ya Jelas Bermasalah Jelas sekali Ini hadis Bermasalah Permasalahannya Antara Palsu Dengan Palsu Do'if Jiddan Baik Masya Allah Setelah ini kita mungkin akan Mendengarkan Penjelasan dari Ustad Tentang analisis Dan kualitas hadis Tapi mungkin setelah Jadah berikut ini Baik Baik sahabat Keluarga Muslim Kita akan menjelaskan Kembali ya Kita akan melanjutkan Penjelasan Terkait dengan hadis Yang tadi dijelaskan Ustad Tentang analisis Dan kualitas hadis Tadi Nah Tapi jangan kemana-mana Insya Allah Kita akan menjelaskannya Setelah Jadah berikut ini Jadah berikut ini Alhamdulillah Namun sebelum itu sahabat keluarga muslim sekalian kami sebagai kru salam televisi yang mengingatkan kembali kepada sahabat keluarga muslim sekalian untuk terus menyisihkan hartanya untuk berdonasi ke salam televisi agar salam televisi dapat terus memudara dan berdakwah kepada masyarakat sekalian insya Allah Nah ini kita masuk ke analisis dan kualitas ya mungkin bisa Ustadz langsung jelaskan Ustadz Tadi sudah kita dengarkan bagaimana apa namanya itu pandangan para ulama ya termasuk Imam Uqquili, Imam Albani, kemudian Imam Al-Zahabi Begitu juga dengan Abu Ishaq Al-Huweni ya Para ulama tadi menjelaskan bahwa masalahnya antara kisaran kalau tidak do'if jiddan maka hadis ini adalah palsu Yang mana pun tetap saja tidak bisa diamalkan mau kita ambil misalnya penilaian do'if jiddan tetap saja tidak bisa diamalkan Apalagi kalau kita mengambil penilaian yang palsu tadi tetap paling tidak bisa diamalkan Oleh karenanya hadis ini sangat mungkar ya sangat bermasalah oleh karenanya Sangat batu Oleh karenanya tidak bisa diamalkan tidak bisa disebarluaskan tanpa kita menyebutkan ya bagaimana kualitasnya Agar supaya umat ini tidak terjebak mengamalkan hadis-hadis yang bermasalah Kemudian bagaimana sebenarnya apa namanya apakah betul bahwa bulan itu dibagi kepada tiga bagian Baik Nah ini yang tadi Apakah betul ya bulan Ramadan itu dibagi kepada tiga awalnya Rahmat kemudian tengahnya Malfiro ya ampunan Kemudian ujungnya adalah Ijkun minan nar Pembebasan daripada api neraka Ternyata setelah kita coba telah kepada hadis-hadis lain Ya Yang berbunyi Ya bisa mungkin antum bacakan ya Ya baik-baik An Abi Huraira taqala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza kana awwalu laylatin min syahri ramadana Apa ini sad? Oh ya Sufidat 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 الشayatin Wa maradatul jin Wa ghulikat abwaabu al-nar Falam yuftah minha babun Wafuttihat abwaabu al-jannah Falam yughlaq Minha babun Wa yunadi munadin Ya bagi al-khairi aqbil Wa ya bagi al-shari aqsir Wa lillahi Utaqa'u minan nar Wa dhalika kullu laylah Baik-baik Artinya Dari Abi Hurairah Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Pada malam pertama bulan ramadhan Seluruh setan dan jin Pembangkang Pembangkang Di Belugu Ya jin pembangkang ya Jin pembangkang di Belugu Dan seluruh pintu-pintu surga dibuka Lalu penyeru dari kalangan malaikat berseru Wahai para pemburu kebaikan Berlomba-lombalah Dan wahai pecandu keburukan Kurangilah Dan Allah memiliki hamba-hamba yang terlepas Dari api neraka pada setiap malam Masya Allah Jadi Apa namanya Hadis ini ternyata menjelaskan bahwa Idhaka na'awwalu laylatin min syah rumadhan Dari sejak awal Semua peluang kita untuk masuk surga itu sudah ada Sudah dibuka Masya Allah Selebar-lebarnya Bahkan syaitan yang mengganggu kita Peluang syaitan untuk mengganggu kita pun Dibatasi penuh Ya betul-betul dibatasi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian di ujung Ya syahid fihi Huwa qauluhu Walillahi utaqa'u minan nar Wadhalika kullu laylatin Dan Allah memiliki Hamba-hamba yang dibebaskan Daripada api neraka Wadhalika kullu laylatin Dan itu terjadi pada setiap malam Jadi tidak Tidak menunggu harus Sepuluh terakhir baru kemudian ada Ada pembebasan daripada neraka Sebagaimana hadis yang diatas tadi Yang bermasalah tadi ya Oleh karena kan Kalau yang diatas tadi kan Baru sepuluh terakhir Ada disitu busro Kabar gembira Kebebasan daripada Kebebasan daripada siksa api neraka Daripada api neraka Ternyata hadis ini Yang diruatkan oleh Imam Tirmidhi ini Hadis ini sohi Hadis ini sohi Diruatkan oleh Imam Tirmidhi dan lainnya Ternyata bahwa Kebebasan Daripada api neraka itu Kesempatan kita untuk terbebas Dari siksa api neraka itu Ternyata ada pada setiap hari Daripada hari Ramadan Ada pada setiap malam Daripada malam-malam Ramadan Jadi tidak menunggu harus Sepuluh terakhir Tidak harus menunggu sepuluh terakhir Tidak menunggu sepuluh terakhir Sebagaimana diriwayatkan oleh Hadis riwayat diatas tadi Karena seluruh malam Sudah menjadi malam yang penuh ampunan Rahmat dan Apa namanya Jadi Seluruh Seluruh Ramadan itu Rahmat Seluruh Ramadan itu Ampunan Dan seluruh Ramadan itu adalah Kebebasan daripada Daripada api neraka Jadi tidak Tidak betul Itu Ramadan itu dibagi kepada tiga Itu dia luar biasa Berarti semuanya Semuanya rahmat Semuanya rahmat Semuanya ampunan Dan semuanya adalah Kebebasan daripada api neraka Itu dia Nah Mungkin sahabat keluarga muslim ini Apa namanya Sudah paham ya terkait hadis ini ya Bagi masyarakat-masyarakat yang Mendengar dari hadis-hadis Apa namanya Hadis-hadis yang pertama tadi Lebih milih mana nih Nah Hadis yang benar-benar sohi Yang menjelaskan bahwasannya Seluruh hari Pada hari Ramadan itu Merupakan Hari rahmat Yang penuh rahmat Ampunan Dan kebebasan Daripada api neraka Atau Lebih memilih kepada Hadis yang pertama tadi nih Nah Yang sepuluh hari Sepuluh hari Sepuluh hari Kan lebih berkah yang seluruhnya gitu Nah Dan yang Dan yang benar ya seluruhnya gitu Iya betul Nah Alangkah baiknya ya kita memilih yang Benar kan gitu Sesuai dengan hadis yang sohi Sesuai dengan hadis yang sohi Sudah ya Mungkin Bisa Ustaz jelaskan Kesimpulan dari hadis Tadi Sudah Tadi sudah kita Jelaskan bahwa Apa namanya itu Tidak benar ya Ternyata tidak benar Tidak benar Tidak benar Setelah kita coba Bandingkan dengan Hadis lain yang sohi Dari jalur yang sohi Riwayat Imam Tirmidhi Ternyata Pembagian Ramadan itu Kepada tiga Bagian Tidak benar Tidak benar ya Justru Sebaliknya Sebaliknya Bahwa Mulai dari sejak awal Ramadan Sampai ujung Itu rahmat Rahmat Iya Siapapun yang Melaksanakan kebaikan disitu Itu mendapat rahmat Baik 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 Siapapun yang mendapatkan Apa namanya itu Melaksanakan Apa namanya itu Minta ampun disitu Ya Berpeluang untuk diampuni Ya Jadi Mulai dari awal pun Ya Mulai dari awal Sampai akhir Ramadan Mulai tanggal 1 Sampai tanggal 30 Ramadan itu Adalah kebebasan Daripada peneraka Bagus Oleh karenanya Bersungguh-sungguh Pada setiap hari Tidak menunggu Apa namanya itu Hari 10 pertama Begini 10 paroh kedua Begini Sepuluh yang terakhir Begini Jadi tidak menunggu itu semua Baik 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 Tetapi seluruhnya adalah Seluruhnya rahmat Seluruhnya magfirah Dan seluruhnya adalah Nah itu kesimpulannya Nah ini Mungkin ada pertanyaan Ada pertanyaan Terkait dengan Hadis yang ini Tapi kadang Pertanyaannya itu mungkin Ya pertanyaan yang Agak nyeleneh Dari Dari kebanyakan masyarakat bertanya Ustadz Kan Di hari Ramadan Seluruh setan jin Dan Setan dan jin Yang pembangkang kan Dibelenggu Tapi kenapa saya masih melakukan Mahasihat gitu Tapi mungkin Bisa usah jawab Setelah jadah berikutnya Baik Baik Sahabat kogak muslim Kita akan lanjutkan ya Terkait dengan Pertanyaan tadi Nanti setelah itu Kita akan lanjutkan Ke hadis berikutnya Tapi Setelah jadah berikut ini Insya Allah Jangan kemana-mana Tetap di Kajian ilmu hadis Terkait dengan Hadis-hadis bermasalah Terkait dengan Ya Alhamdulillah Sahabat kogak muslim Kita kembali lagi Di Kajian ilmu hadis Terkait dengan Hadis-hadis Populer Bermasalah Seputar ibadah Nah Sahabat kogak muslim Tadi Kita telah menerakan Penjelasan rusat Dari hadis kedua ya Terkait dengan Hadis yang Pemagian di bulan Ramadan Dan ternyata hadis itu palsu Dan ada hadis yang Suahi Yang dimana kita Jelas kita harus Mengikuti Apa yang telah dijelaskan Oleh Rasulullah S.A.W. Yang dari hadis Sohih beliau Nah tadi ada Pertanyaan ya Tentang Kalau bulan Ramadan Setan itu Dibelenggu Kenapa saya masih Menghakukan Maksiatan ya Nah gitu Pertanyaan yang agak Nyeleneh ya Mungkin bisa Jawab Itu Pertanyaan sebenarnya Tidak menyeleneh Nah tetapi Masih berkaitan Dengan tema kita ya Oke Jadi Kita akan Coba menjawab Bahwa Apa namanya itu Peluang Peluang manusia itu Untuk berbuat dosa Bukan hanya karena Dikanggu oleh setan Diperdaya oleh syaitan Gitu kan Ketika satu pintu Ditutup Bukan berarti pintu lain Sudah ditutup Betulan Sudah ditutup Semua Jadi banyak sekali Yang mendorong manusia Untuk berbuat maksiat Salah satunya adalah Godaan setan Tetapi ada Godaan lain Yaitu Napsu Jadi oleh karena Manusia itu Dibekali oleh Napsu Dibekali dengan Napsu Maka Napsu ini kadang-kadang Menjermuskan ya Mendorong orang Untuk berbuat maksiat Oleh karenanya Ada disitu Ada napsu yang Menyuruh untuk Keburukan Jadi Begitu Syaitan Dibelenggu Tetapi Ada peluang lagi Belum ditutup Yaitu Napsu kita sendiri Napsu kita sendiri Cuman Napsu itu Terminimalisir Lewat puasa Terminimalisir Lewat puasa Berarti Kalau ada Orang yang tetap Bermaksiat Berarti memang Napsunya Tidak bisa dikedalikan Tidak bisa ditahan Jadi Ternyata Yang membuat kita Bermaksiat di bulan Ramadan Itu Napsu juga Luar binasa Nah Kita lanjutkan Di hadis selanjutnya Masya Allah Tentang apa Ramadan Pembebasan dari Apin Raka Jadi ada dua hadis Di Apa namanya Di bagian terakhir ini Dalam sesi ini Dalam segmen ini Ada hadis Bermasalah Tentang Judul Ramadan Adalah Ijkuminanar Yaitu Riwayat Daripada Hasan Beliau Beliau Berkata Mungkin Langsung artinya Atau langsung artinya Biar Boleh Boleh Dari Hasan Beliau berkata Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah Memiliki 600 ribu Orang yang Dimerdekakan Dari Apin Raka 600 ribu 600 ribu Ada sebutan angka disitu Ada kuotanya Ada kuota Ramadan Buruan daftar Tapi hadisnya Macam mana Coba kita Biar nanti ya Ada 600 ribu Orang yang Dimerdekakan Dari Apin Raka Pada setiap Malam Daripada Bulan Ramadan Dan malam terakhir Akan dimerdekakan Sejumlah orang yang Telah dimerdekakan Sebelumnya Berarti peluangnya Lebih besar Di Di bulan akhir Di malam terakhir Di malam terakhir Jadi hadis ini Yang pertama ini adalah Ada sebutan angka disitu Yaitu 600 ribu Orang yang Dimerdekakan oleh Allah Pada setiap malamnya Berarti 600 ribu Kali 29 Itulah dia Itulah hasil dari Yang hari 30 itu Berarti Kita masuk atau tidak Itu gak tau juga Kita kan Tapi mudah-mudahan Masuk oleh Karena ini Hadis bermasalah Hadis bermasalah juga Karena itu tadi Tadi sudah kita jelaskan Bahwa Apa namanya itu Di awal tadi Sudah kita jelaskan Bahwa Kebebasan dari Apin Raka itu Berpeluang pada Setiap Setiap manusia Setiap malam Setiap malam Tidak dibatasi 10 pertama 10 kedua Dan 10 ketiga Kemudian ada Hadis lain ini Masih sebutan angka ini Ada sebutan angka Secara spesifik Dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah SAW Bersabda Apabila telah masuk Awal Ramadan Awal Ramadan Allah akan melihat Kepada para makhluk Dan apabila Allah Telah melihat hambanya Maka hamba tersebut Tidak akan tersiksa Selamanya Berarti Tidak masuk neraka Selamanya Tidak masuk neraka Selamanya Wah Dan sesungguhnya Allah SWT Memiliki Satu juta orang Wah Angkanya lebih besar Lebih besar Kuotanya pada Hadis yang kedua ini Lebih besar Lebih besar Jadi Ada peluang Satu juta Daripada orang Satu juta orang Yang bakal Dibebaskan Dari neraka Pada setiap malam Ramadan Pada setiap malam Ramadan Pada malam Pertengahan Ramadan Dibebaskan lagi Dari neraka Sebanyak orang yang Bakal dibebaskan Pada bulan itu Berapa total Yang mau dibebaskan Pada Pada bulan Ramadan Begitulah yang Dibebaskan Pada pertengahan Ramadan Pada pertengahan Ramadan Pada pertengahan Ramadan Berarti Pertengahan Ramadan ini Memiliki Keutamaan tersendiri Oke Kemudian Dan malam Ke-29 Akan dibebaskan lagi Sebanyak orang Yang bakal dibebaskan Pada bulan itu Jadi luar biasa Luar biasa Jadi ada bonus-bonus Pertama tadi bonusnya Di pertengahan Ramadan Kemudian di Tanggal 29 Tanggal 29 29 Ramadan itu Ada bonus Yaitu bonusnya Lebih besar Yaitu Angka yang Luar biasa Angka yang Sangat-sangat luar biasa Kalau di hadis pertama Tadi 600 ribu Orang Kalau di sini 1 juta 1 juta Permalam Bukan Di Apa Di apa namanya Afwan Afwan ya Ya per malam ya Tadi per malam Untuk bonusnya Lebih besar lagi Pada malam Apa namanya tadi Ke-29 Malam Pertengahan Ramadan Ya Dan malam yang Terakhir Atau tanggal 29 Jadi hadis ini Menjelaskan secara Spesifik Tentang angka-angka Atau kuota Yang bakal Dibebaskan Daripada IP neraka Tepatnya di bulan puasa itu Baik Kemudian ya Calon-calon ya Calon yang dibebaskan itu Untuk hadis pertama itu adalah 600 ribu orang ya 600 ribu 600 ribu Kemudian untuk hadis yang kedua Itu 1 juta 1 juta ya 1 juta kuotanya Kemudian untuk pertengahan Lebih besar lagi Yaitu Sejumlah yang bakal Yang bakal Dibebaskan Daripada Api neraka Begitu juga dengan Tanggal 29 Ramadan Ya Nah disana juga ada Angka Sebutan angka Yaitu Sebanyak Apa namanya itu Bakal yang Dibebaskan ya Sejumlah Berapa Bakal yang dibebaskan Pada bulan itu Segitulah dapatnya Pada bulan Pada tanggal 29 Itu Kuota yang sangat luar biasa Wah luar biasa nih kuotanya Ini Terkait dengan Pernyataan ulama ini Mungkin Mungkin karena Apa namanya Kita jelaskan singkat ya Mungkin karena Waktunya dikit lagi Habis gitu Oh baik Jadi hadis ini Bermasalah ya Hadis ini Mursal Untuk yang pertama Hadisnya Mursal Do'if ya Kemudian untuk yang kedua Adalah hadisnya palsu Hadisnya palsu Juta itu Yang 600 Tadi itu hadisnya Do'if ya Untuk hadis yang Satu juta Orang Kuota ya Tiap malam itu adalah Palsu Hadisnya adalah Palsu Jadi tidak bisa diamalkan Ya tidak bisa dijadikan Sebagai hujah Tidak bisa dijadikan Sebagai dalil agama Baik 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 Ini kesimpulannya bagaimana nih Jadi Dari beberapa urayan Tadi Ya Dapat kita simpulkan Bahwa Yang berbicara Secara terperinci Mengenai keutamaan Malam hari Di bulan Ramadan Kualitas hadisnya Adalah bermasalah Bermasalah Ya ada yang Do'if tadi Ya Kemudian yang kedua Riwayatnya adalah Palsu Maka yang Makna yang benar Sesungguhnya adalah Ya sebagaimana Yang telah disinggung Sebelum ini Bahwa Seluruh Ramadan itu Adalah Rahmat Seluruhnya adalah Empunan Dan seluruhnya Adalah Kebebasan Daripada Tanpa Menyebutkan kuota Kuota Iya baik Karena penyebutan kuota ini Mengindikasikan Kepalsuan hadis Kepalsuan hadis Baik Masya Allah Atas penjelasan hadis Yang Wah luar biasa ini Ya lebih baik Kita tidak mengikuti Hadis-hadis yang bermasalah Ya Karena Bisa jadi ditentang Ya gitu ya Baik ya Sahabat kogak muslim Tampaknya kita telah Berada di Penghujung acara ya Jadi mungkin kita akan Menutup acara kita Program kita Pada kesempatan kali ini Semoga menjadi Manfaat bagi kita semua Dan semoga menjadi Berkah Kepada kita semua Dan semoga menjadi Pahala Amal jariah Bagi lusat yang telah menjelaskan Amin Dan kami mengucapkan Terima kasih kepada Sahabat kogak muslim Yang senantiasa Setia ya Untuk menonton Dan mempelajari Apa namanya Kajian ilmu Ilmu hadis Ya semoga menjadi Manfaat bagi kita semua Dan kami Beserta kru Pamit Umundur Diri Untuk sebelum itu Kami sebagai kru Salam Televisi Mengingatkan kembali Kepada Sahabat kogak muslim Ya Untuk Menyisikan hartanya Ya berdonasi Pada salam televisi Agar salam televisi Terus tetap mengudara Dan menyebarkan Da'wah kepada masyarakat Dan kami berterima kasih Sekali ya Kepada Sahabat kogak muslim Jazakumullah khairan Kita tutupi Dengan da'wah Kafaratul Majlis Subhanallahum Alhamdulillah Ashadu Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh